Halo, selamat datang di Digital Creative Channel Channelnya CG Animation dan Digital Arts Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya Jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di sampingnya Nah, sekarang lanjut kita akan nonton tutorialnya Semoga bermanfaat Halo, jumpa lagi dengan saya, Jonny, di Digital Creative Channel Nah, menu hari ini adalah 3D Modeling menggunakan Autodesk Maya Oke, langsung saja kita ke layar Nah, ini adalah tampilan dari Autodesk Maya Jadi, hal yang pertama perlu kita pelajari adalah Menafigasi layar perspektif ini Untuk memutar layar, kita nahan Alt Kemudian klik kiri Itu layarnya bisa di-rotate Ya, orbit silahnya Kemudian klik Alt, klik kanan Dia akan track in, track out Kemudian Alt, klik tengah Dia akan bisa pan Kemudian, nah hal yang mesti kalian lakukan pertama Sebelum melakukan apapun ya Sebelum melakukan model yang animasi di Maya Itu adalah membuat project dulu Ya, jadi disini Maya sudah menyediakan sebuah tools Agar pekerjaan kita rapi Jadi, semua tekstur, file, scene, kemudian sound, movies Itu semua dibuatin folder sama Maya Jadi, disini kita klik file Kemudian Kita cari yang namanya Project window Nah, disini Project window Dan seperti yang kalian lihat disini Ini kita buat new dulu Ini sebelumnya saya sudah pernah buat project Segini Kalau mau buat baru Saya klik new Kemudian saya namakan misalnya tutorial Tutorial Dan tempat penyimpanannya Kita bisa klik disini Logo folder itu Misalnya saya taruhnya di desktop Oke Kemudian saya select Nah, kemudian saya klik accept Kalau kita lihat sekarang di desktop Dia sudah ada sebuah folder baru Yang namanya tutorial project Dan kalau kita buka folder itu Di dalamnya sudah ada subsub folder Nah, ini adalah tempat penyimpanan file Kemudian Kalau kita mau kasih tekstur Itu semuanya harus dimasukkan di dalam folder ini Jadi, kalau nanti kalian pindah Kerjaannya itu dari komputer satu Untuk komputer lain Harus dibawa satu folder ini Sistem penyimpanan file-nya Akan lebih rapi Dan tersutur Oke Jadi, kali ini kita akan mencoba Membuat sebuah Objek yang sederhana aja dulu Saya akan membuat Disini akan membuat sebuah cangkir Jadi, bentuk cangkir itu Berupa bentuk dasarnya adalah Silinder Jadi, saya akan buka Disini Polymodeling Di atas Cara membuat objek Ada berapa cara sih Jadi, disini ada Kalian dari menu Disini bisa Kemudian Kalau saya lebih suka Menggunakan yang disini Ini namanya self Jadi, kalau kalian mau membuat Kurva Disini kurva semua Kemudian Polygon Disini polygon Kemudian untuk sculpting Disini ada tools Untuk sculpting Kemudian ada rigging Ini untuk membuat penulangan Masih dan so on Sekarang kita akan membuat modeling Jadi, saya akan buat Sebuah silinder Yang tadi saya bilang Kemudian Saya pindahkan Silinder ini Di atas grid Jadi, saya anggap Grid ini lantai Walaupun sebenarnya Ini nanti Kalau dilinder Transparan Tapi, saya akan Taruh Si silinder ini Tepat di atas grid Jadi, saya akan Gunakan Move tool Atau shortcutnya adalah Huruf W Kalau saya tekan W Disini akan muncul Kayak panah Dan Agar dia pas Ada di atas grid Pivotnya Ini pivot namanya Pivotnya ini Akan saya snap Ke Tepat di bawahnya Silinder Caranya adalah Dia akan menekan Insert Sekali Kemudian Kita klik Panah Yang berwarna hijau Dan saya tahan Kuruf V Dan saya klik Tengah Pada salah satu Titik yang ada disini Di bawah Tengah Dan saya geser Dikit Nah Dia akan snap Snap To vertex Untuk memindahkan Objectnya lagi Tekan Insert lagi Jadi, dia sudah Pas di bawahnya Silinder Nah, kemudian Saya akan snap Di sini Sekarang di grid Waktu snap Di grid Itu shortcutnya adalah Huruf X Dengan menahan huruf X Saya pindahkan ke arah Sumbu Y Atau ke atas Y itu yang warnanya Hijau Kalau disini Kalau di Maya Itu Sumbu Y ke atas Kalau Sumbu Z Kedepan Nah Jadi, seperti ini Ini sudah ada Depan data street Sekarang kita akan Mulai membentuk Ini menjadi Sebuah cangkir Nah, bagaimana caranya Kita harus masuk Ke yang namanya Komponen mode Nah Di sini Ini kita masih ada Di object mode Jadi, kalau Object mode Kalau kita klik Sebuah object Dia akan warnanya hijau Di sini Alet dengan warna hijau Nah Untuk masuk ke Komponen mode Itu cara Cara lamanya Itu Dengan klik kanan Di sini Saya klik kanan Di objectnya Dan di sini Ada komponen-komponennya Ada Edge Edge itu nih Rusuknya nih Kemudian Ada Vertex Vertex Sudutnya Kemudian ada Face Face itu adalah Sisi-sisinya Ya Di sini ada Cara baru Sekarang ya Cara barunya Itu Di sini Si Maya Ini saya pakai Maya 2018 Maya 2018 Punya Workspace Yang sudah Ada Presetnya Di sini Kalau Modeling Standar Di sini Saya akan Muncul Seperti ini Kalau ini Biasanya Saya pakai Maya Klasik Ini Yang Klasik Yang Kayak Maya Yang Sebelumnya Kalau pakai Modeling Standar Di sini Ada Modeling Full Kit Di sebelah Kanan Di sebelah Di sini Nah Kalau kita Mau Copy Tekst Tinggal Diklet Di sini Dan Age Face Sama 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 Sebelumnya Ini saya Balikin Lagi Object Mode Klik Kanan Object Mode Kemudian Ini Saya Balikin Maya Klasik Oke Dan Saya Akan Merubah Jumlah Subdifusion Ini Menjadi Lebih Kecil Karena Ini Agak Terlalu Banyak Jadi Saya Akan Buat Lebih Sedikit Aja Menggunakan Ini Channel Box Jadi Ketika Kita Membuat Sebuah Object Di sini Akan Object Itu Punya Input Saya Akan Klik Di Praksis Menjadi 12 Saja Jadi Biasanya Kalau Modeling Itu Kita Harus Mulai Dari Subdifusion Yang Paling Rendah Dulu Jadi Sesedikit Mungkin Ada Face Vertex Atau Edge Karena Kalau Sudah Banyak Itu Aturnya Gak Susah Jadi Pertama Kita Akan Proporsikan Dulu Jadi Saya Klik Kanan Vertex Kemudian Dengan Move Tool Saya Akan Tun Ini Dan Kemudian Di Sini Saya Akan Buat Untuk Apa Namanya Lubang Si Cangkir Ini Tempat Bagian Dalam Cangkir Jadi Saya Akan Pilih Face Bisa Pilih Face Satu 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 Boleh Tapi Kalau Cara Cepat Ini Caranya Diblock Satu 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 Jadi Semua Yang Kena Itu Akan Dihalight Nah Tapi Kita Tidak Perlu Sampai 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 Ini Untuk Menghilangkan Yang Tidak Perlu Tahan Control Dan Block Jadi Yang Tersisa Hanya Bagian Atas Satu 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 Kita Akan Lakukan Yang Namanya Operasi Extrude Extrude Jadi Extrude Itu Ada Di Polymodeling Dan Disini Ada Tombol Extrude Nah Jadi Akan Muncul Manipulator Seperti Ini Jangan Diklik Dulu Tapi Kita Pindahkan Dulu Pivot Ketengah Dengan Menggunakan Ini Switch Between Object Dan World Aksis Kita Kecilin Dengan Cera Klik Salah Satu Kotak Yang Disini Yang Mana Boleh Kemudian Kita Klik Kotak Yang Tengah Sehingga Dia Mengecil Kedalam Kemudian Kita Akan Extrude Sekali Untuk Mengulang Perindah Terakhir Di Maya Itu Shortcut Nya Adalah G Nah Dia Akan Extrude Lagi Ini Mengulang Perindah Terakhir Jadi Kalau Perindah Terakhir Dia Akan Extrude Kalau Dia Relate Dia Akan Relate Apapun Perindah Terakhir Kita Akan Dibilang Dengan Menekan G Klik Disini Lagi Nah Kemudian Kita Sekarang Turunin Dengan Menklik Panah Yang Menarah Ke Radikal Nah Sekarang Seberapa Dalam Kita Maunya Nah Ini Kita Bisa Melihatnya Dari Dari Tampak Depan Spacebar Kemudian Disini Klik Maya Dan Kita Pindah Ke Frontview Jadi Kita Sudah Ada Di Tampak Depan Sekarang Nah Tapi Kan Bagian Dalam Nggak Kehatan Nah Untuk Melihat Bagian Dalam Ini Kita Bisa Klik X-ray Bisa Dilihat X-ray Nah Jadi Dia Seperti X-ray Jadi Bagian Luar Dan Bagian Dalam Seperti Semi Tengah Separan Jadi Kita Bisa Lihat Seberapa Dalam Misalnya Segini Segini Sudah Saya X-ray Lagi Oke Saya Klik Lagi Oval Aksis Dan Saya X-ray Dan Saya Pecil Ini Bagian Dasar Dari Cangkir Oke Nah Seperti itu Saya Balikin lagi Object Mode Ya Ini Seperti ini Tampilan X-ray Saya Matikan Dulu Dan Untuk Membuat Bagian Bawahnya Ini Kita Mesti Tambahkan Sebuah Edge Di sini Untuk Menambahkan Edge Di sini Yang Melingkar Itu Ada Tools Yang Namanya Insert Adlook Tool Nah Kalau Di sini Di Polygon Ini Kita Bisa Buat Shortcut Di Self Caranya Adalah Menahan Shift Dan Control Secara Bersamaan Jadi Apapun Menu Yang Ada Disini Kalian Bisa Buat Shortcut Jadi Saya Akan Klik Insert Add Bahkan Disini Saya Buat Self Saya Sendiri Ini Ini Adalah Tool Yang Biasanya Saya Pakai Buat Modeling Kalau Kalian Mau Bikin Tool Sendiri Atau Self Sendiri Bisa Disini Klik Lingkaran Ini Kemudian Bisa Bikin New Self Misalnya Buat Tutorial Silahkan Disini Mesti Kosong Silahkan Disitul Tool Yang Biasa Pakai Tinggal Tahan Shift Dan Control Aja Misalnya Apa Klik Sini Akan Muncul Icon Nah Jadi Tadi Saya Mau Menambahkan Adlook Tool Disini Saya Tinggal Klik Di Salah Satu Edge Dan Tahan Klik Saya Posisikan Dulu Dimana Segini Misalnya Setelah Itu Saya Balik Lagi Ke Selection Tool Dan Saya Bisa Lihat Dari Tampak Depan Kemudian Disini Saya Lihat Dari X-ray Biar Bisa Lihat Proporsinya Oke Saya Balik Ke Vertex Saya Block Vertex Yang Sini Jadi Kalau Kita Block Sampai Vertex Yang Belakang Akan Kena Oke Dan Kemudian Saya Block Yang Paling Bawa Disini Saya Akan Aktifkan Skill Tool Eh Sorry Skill Skill Itu Shortcut Nya Adalah Air Jadi Saya Klik Yang Di Tengah Jadi Dia Akan Mengecil Secara Proposional Ketengah Oke Kemudian Saya Akan Tambahkan Loop Lagi Satu Disini Sengaja Skill Sehingga Dia Bentuknya Sudah Setuju Jadi Saya Ambil Sekarang Text Text Di Bawah Sini Saya Akan Kasih Ada Mengkaran Kecil Gitu Ini Gampang Sekali Tinggal Exture Aja Amat Jadi Kalau Saya Pilih Face Kita Akan Block Face Disini Kita Bisa Lihat Kita Maunya Exture Yang Bawah Ini Aja Jadi Yang Ini Kita Tidak Perlu Jadi Sama Tadi Saya Tahan Control Dan Saya Block Bagian Yang Tidak Perlu Siap Pastikan Bagian Bawah Yang Kena Kemudian Dari Frontview Saya Akan Exture Lagi Balik Ke World Aksis Dan Turun Bisa Ditahan X Agar Dia Snap Digit Seperti Kemudian Dari Perspektif Kita Matikan Sering Lalu Kita Akan Exture Dari Sali Sering Sali Dipakai Extrude Split Insert Adloop Adalah Tools Yang Modeling Modeling Ini Kita Akan Extrude Lagi Sali Jadi Dia Ada Nek Nah Ini Cawannya Udah Jadi Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Handle Disini Pegangan Pegangannya Si Cangkir Ini Nah Untuk Itu Kita Harus Membuat Kayak Ada Place Rumahnya Disini Yang Bisa Kita Extrude Caranya Ya Sama Harus Di Ini Di Edge Loop Tool Ini Aje Sih Ulang Ulang Ini Ada Rumahnya Nanti Untuk Handle Ini Pun Sama Disini Saya Akan Tambahkan Satu Lagi Edge Loop Dan Secara Vertikal Saya Tambahkan Dua Edge Lagi Disini Nah Cuman Ketika Kita Menambahkan Edge Seperti Ini Ini Kan Merubah Initial Shape Dari Si Cangkir Ini Nah Kalau Dalam Versi Kasar Sudah Ini Tidak Ada Perubahan Apa Apa Tapi Kalau Kita Tekan Versi Halus Ini Kalau Saya Tekan 3 Pada Keyboard Nah Disini Akan Ada Halus Jadi Ketika Kita Tambahkan Edge Di Bagian Sini Ini Jadi Ada Deform Sini Coak Gitu Ini Juga Kalau Kita Menambahkan Bagian Bagiannya Agak Ajam Di Pinggir Ini Oke Lah Ini Oke Juga Sini Tapi Kalau Bagian Yang Sini Ini Jadi Agak Lucu Kalau Kita Menambahkan Bagian Yang Agak Degas Sini Kita Bisa Tambahkan Edge Loop Jadi Saya Setelah Kalau Saya Edge Penahannya Jadi Harus Ditahan Ini Saya Akan Tambahkan Edge Di Sini Semakin Dekat Jarakatnya Dengan Apa Namanya Edge Yang Sebelahnya Dia Akan Semakin Tajam Saya Akan Nah Kita Lihat Perubahannya Dan Sini Juga Mesti Ditahan Sini Kita Tambahkan Beberapa Edge Loh Ini Juga Saya Tekan Satu Satu Balik Lagi Ke Versi Awal Jadi Penampakannya Sini Ini Edge Penahannya Nah Kalau Saya Mau Nambah Sini Tidak Bisa Ini Tidak Dianggap Loop Sama Dia Jadi Kalau Saya Klik Disini Jadi Tidak Ada Loop Jadi Kalau Kalian Mau Menambahkan Loop Disitu Ini Mesti Diselect Dulu Fasenya Kita Extrude Lagi Sekali Seleksi 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 Ini Saya Extrude Lagi Sekali Suku Raksis Dan Jadi Kayak Gini Nambah Jadi Lalu Lewat Extrude Jadi Object Mode Jadi Kalau Saya Tekan Tiga Sekarang Jadi Bentuknya Akan Jadi Seperti Itu Bisa Dilihat Disini Bagian Yang Terbevel Atau Dismood Disini Akan Lebih Tegas Ini Biarin Dia Bentuknya Blihat Gitu Tidak Bapak Disini Kalau Mau Tambahkan S Lug Boleh S Disini Tinggirannya Mungkin Tegas Oke Dan Disini Kita Akan Tambahkan Handle Bagaimana Caranya Saya Akan Oh iya Sebelumnya Ini Kita Rappi Dulu Kita Lihat Dari Tambah Atas Kita Rappi Dulu Biar Tidak Mentor Dini Text Kita Akan Lepuk Dikit Ini Juga Sama Kita Blok Jadi Kalau Kita Blok Ini Dari Atas Bawah Nah Jadi Bulat Sudah Terlihat Lebih Api Selan Menambahkan S Karena Kadang-kadang Kita Mengubah Bentuk Dasar Dari Objek Kita Oke Jadi Kita Ambil Vertex Disini Saya Tahan Shift Kalau Mau Select Lebih Dari Satu Tahan Shift Nah Kita Ambil Empat Phase Yang Disini Satu Dua Tiga Empat Kemudian Kita Extrude Dan Ini Langsung Di Extrude Boleh Atau Pake Bold Axis Juga Gak Apa Oke Seperti Ini Jadi Akan Kelihatan Tonjolannya Disitu Nah Sekarang Kita Akan Gabungkan Ini Saya Klik Di Luar Aja Kita Akan Gabungkan Empat Phase Ini Sehingga Dia Bentuk Apa Lengkungan Gitu Nah Di Maya Ada Tools Namanya Bridge Jadi Kita Tinggal Select Aja Empat Phase Yang Seberangan Seperti Ini Kemudian Kita Masuk Ke Edit Mesh Tapi Jangan Langsung Diklik Disini Tapi Masuk Ke Option Box Dulu Ini Akan Saya Reset Jadi Awalnya Sudah Ini Nah Disini Agar Bentuknya Lengkung Saya Pilih Smooth Path Oke Smooth Path Dan Disini Division Saya Kasih Mungkin 6 Ini Semakin Banyak Itu Nanti Semakin Banyak Face Tapi Hati-hati Semakin Halus Tapi Nanti Ngedit Susah Kalau Terbanyak Jadi Tinggal Diklik Bridge Simsalabim Akan Jadi Suditu Ini Bisa Kita Menurut Lagi Nah Ini Mungkin Disini Saya Akan Buat Biar Lebih Mencil Ini Caranya Untuk Select Is Misalnya Kita Mengambil Dari Sini Ke Bawah Sini Saya Tahan Shift Kemudian Double Klik Nah Ini Juga Tahan Shift Tahan Shift Kemudian Double Klik Disini Sama Juga N Bawah Sini Saya Tahan Shift Sampai 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 dikatakan tiga jadi kelihatan halus nah ini ngatur vertexnya lebih gampang ketika kita masuk ke komponen vertex dan tekan W atau mukdul kita bisa manipulasi atau kita atur dia dengan jadi lebih rapi jadinya nah ini kalau udah banyak vertexnya ini malah jadi susah kita aturnya susah nah oke 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 nah jadi ini objek cangkir kita udah jadi nih nah satu hal lagi ketika kalian sudah selesai membuat sebuah modeling ini bisa dilihat ini ini historinya banyak segini jadi ini adalah setiap operasi yang kalian lakukan itu akan masuk ke input nah ini kalau udah ini kadang-kadang diperlukan ya tapi kadang-kadang juga ini bikin masalah misalnya ini masalah render nah ini kalau udah jadi udah fix ini dibersihin semuanya caranya adalah dengan klik edit delete by type delete by type history atau shortcutnya alt shift d jadi ketika kita klik ini saya sudah buat shortcutnya juga sini his ini kita delete story ini semuanya sudah jadi clean dan biasanya sih objeknya jadi lebih ringan oke jadi itu kira-kira modeling untuk membuat modeling sebuah cangkir nah saya kasih bonus dikitnya jadi ini saya akan render secara di bawahnya akan saya kasih sebuah sebuah plan ini kemudian ini saya jadikan satu dan lebih sini dan kontrol j atau menduplicate ini saya akan buat ngkong kayak backdrop studio ini di blok kemudian saya combine dan disini edge-nya saya bridge oke jadi bisa dilihat disini enggak ada sudutnya enggak nyikul ya aku jadi dia smooth jadikan mode oke nah disini saya akan kasih material nah disini maya 2018 ini dia punya render engine baru namanya Arnold jadi kalau kita mau render pakai Arnold materialnya pun harus pakai Arnold material dan lightingnya dan lightingnya Arnold jadi ini saya akan tambahkan sebuah material baru dengan saya klik kanan new material material Arnold ada di bawah disini AI Arnold material standar surface kemudian kembali Buat lightingnya di sini ada Arnold, saya akan gunakan area light, ini sama kayak softbox di studio ya Tidak ada bedanya, kalau mau melihat efek lighting pada perspektif, itu bisa kalian tekan angka 7 pada keyboard Dengan menekan 7, ini akan kelihatan efek lampu yang kita buat, saya tekan E buat rotate, kemudian saya taruh kesini Kalau di teori fotografi itu ada namanya 3 point lighting, jadi kita mesti membuat 3 buah lampu Nah ini kita bisa duplicate saja, ctrl D, nanti saya punya lampu lagi satu, gampang kan? Kalau di fotografi, kamu mesti beli lampu lagi satu, sewa lampu lagi mahal, disini murah, tinggal ctrl D aja Kemudian lagi satu, belakang backlight namanya, ada fill light, ada fill light, kemudian ada backlight Itu teori, teori nya 3 point light, kita punya 3 lampu Nah, kemudian hasil rendernya, nah ini kerennya si Arnold itu, dia punya sistem render yang, saya dibilang realtime Di sini, kalau saya aktifkan view 3D manipulation Jadi, kemudian saya klik play disini Nah, bisa dilihat, saya bisa merubah, oh ya ini 3D manipulation ini ngelain dulu Saya bisa langsung melihat feedback secara realtime, tuh bisa dilihat, kalau misalnya, oh ini gelap banget nih, saya mau nambahin, saya select lampu yang ini, kemudian saya Kita gedein, misalnya, exposure nya Itu, bisa dilihat, secara realtime, disini akan berubah Kemudian, seberapa jam mungkin dikecilin, sehingga bisa lebih fokus lagi Oke Oke Itu, mungkin disini terlalu tajam Ini masih bisa kita manipulasi ya, jadi kalau Nah, kemudian, key light nya disini juga sama Saya akan tambahkan exposure Saya akan tambahkan exposure Untuk lampu yang luar Exposure nya kita tambahin Kemudian, si spread nya saya kecilin Oke Dan untuk backlight Juga sama Gedein mungkin exposure nya Sehingga disini bisa dilihat ada Semacam trim light nya disini Dan kita bisa merubah warnanya juga sih Kita bisa merubah warnanya juga sih Misalnya mau agak Orange gitu Bisa Oke Nah Oke Sudah itu Dan Bawahnya ini terlalu reflektif Jadi, kalau kita mau mengatur Material ini Juga bisa disini Raftas nya makin saya tambahin Jadi, disini gak terlalu reflektif banget Kemudian, Eeyore saya kecilin Reflectivity nya Oke Dan Ya, dia akan mengupdate secara Otomatis Seperti itu Ya, jadi Udah 30 menitan Biar gak terlalu lama Untuk tutorial kali ini Saya akan cukupkan dulu sampai disini Kita akan Jumpa lagi pada tutorial yang berikutnya Sampai jumpa Salam kreatif Dan Kemudian Jangan lupa tawar